Lu mau ngikutin kehidupan gue selalu kuat aja sih, yaudah. Gue merasa berhutang sih sama basket. Gue kalau nggak kenal basket, kalau basket nggak menemukan gue, gue nggak tahu kali ya. Mungkin udah jadi rockstar. Kesimpulan awal gue menjalani proses gue di politik praktis, menjadi politisi itu adalah bahwa masyarakat pemilih gue itu sudah nggak peduli dengan penampilan gue. Udah SD lah ya, gue udah nomor sama SDM. Wah, jauh ya umurnya ya. Tapi akhirnya banyak filosofi kehidupan yang gue dapet dari abang-abang gue, anak-anak SDM itu. Gue belajar mereka itu akhirnya punya yang namanya loyalitas, mereka punya solidaritas. Dan itu value. Itu nilai hidup yang menurut gue sampai hari ini, gitu ya, masih inherent sama apa yang gue jalanan. Selamat datang di Ulti, Ulik TV. Setelah sekian lama, akhirnya Ulti balik lagi. Masih bersama saya, Bagas. Dan hari ini, kita kedatangan salah satu orang yang lagi rame juga nih. Beliau merupakan Ketua Perbasi alias Persatuan Basket Indonesia di Kota Tangerang. Daerah, daerah saya ya. Dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Tangerang juga. Kita sambut Andri S. Permana. Terima kasih, Mas Baga. Terima kasih, Andri. Bang Andri, sudah datang ke Ulti ya. Sebuah kehormatan Ulik TVS. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah, baik. Lagi sibuk atau apa? Enggak lah. Enggak aman. Kita kan penganut slow life. Slow life. Nyantai-nyantai, tapi nyampai terus. Oke, berarti kemarin tuh sebenarnya ya, sebelum Bang Andri, saya sempat baca-baca. Bahkan ada sempat nonton short movie-nya juga tuh. Yang di website Bang Andri, ada andripermanadot. Kok mau usah namanya ya? Iya, iya, iya. Kok ada short movie-nya saya sempat nonton dulu? Itu tugas anak kampus. Tugas anak kampus? Oke, iya. Anak untirta punya tugas kuliah, Terus dia mau ngambil saya sebagai, gue aja lah, mau ngambil gue sebagai profile. Terus akhirnya yaudah, lu mau ngikutin kehidupan gue selalu kuat aja sih. Yaudah. Emang apa? Emang apa? Karena akhirnya 24 jam itu menjadi wakti yang singkat buat orang-orang yang menganut hidup-hidup lambat seperti kita gitu ya. Iya, sih. Karena nongkrong di sini sama skena ini bisa beberapa jam. Terus calling-an lagi, nongkrong-nongkrong di lapangan basket bisa beberapa jam. Iya, sih. Terus sebelum lagi ada yang ngajak ngopi di sini bisa beberapa jam gitu kan. Kurang banget. Itu orang-orangnya beda-beda lagi, Bang. Iya, iya, iya. Oke, nah seperti yang kita tahu nih, Bang. Bang Andri kan merupakan ketua, apa tadi? Maaf, ketua perbahasi kota Tangerang. Dan sebelumnya juga Bang Andri atlet. Iya. Atlet basket. Nah, ini pengen nanya nih, Bang. Dari semua olahraga yang ada di Indonesia nih, kan namanya apa sih Indonesia sepak bola? Bola, badminton, atau mungkin silat gitu kan yang lokal wisdom lah ya. Kata orang-orang gitu. Kenapa basket, Bang? Dari semuanya, Bang. Basket itu akhirnya Tuhan yang kirim itu ke gue sih. Apa? Gini, gini, gini. SMP itu hidup gue nge-band. Oke. Gue nge-band, gue nonton konser musik kemana-mana, naik SMP ya. SMP dari Tangerang, gue bisa nonton konser di Youth Center. Gue dari Jakarta Timur. Gue bisa nonton Indonesia Karaya di Taman Mini. Gue bisa nonton konser musik di Bulungan. Di kampus-kampus anak SMP hari itu. Terus, tiba-tiba, Allah menemukan gue dengan basket. Di SMA kelas 1. Gue baru main basket di SMA kelas 1. SMA kelas 1. Dan, gue merasa berhutang sih sama basket. Gue kalau gak kenal basket, kalau basket gak menemukan gue, gue gak tau kali ya. Mungkin udah jadi rockstar. Berarti waktu itu SMA kelas 1 tuh basket, gara-gara ekskul kah? Iya, di sekolah. Berarti SMA kelas 1 apakah, maksudnya udah langsung jago gitu? Sebelumnya pernah main iseng-iseng, mungkin kan sama anak-anak komplek gitu? Enggak, enggak, Latihan dulu? Latihan, dan akhirnya, praktis make perfect tuh ya bener sih. Lo berlatih aja, dan proses itu kan gak akan pernah mengkhianati hasil. Cuma bedanya, karena gue baru mulai, dan gue terlambat memulai, akhirnya gue melakukan 2 atau 3 kali lipat yang dilakukan sama temen-temen gue memulai lebih dulu. Kompensasi itu sih. Jadi misalnya temen gue cukup latihan di sekolah gitu kan, seminggu 3 kali, gue harus nambah porsi latihan di luar. Gue di rumah, misalnya kalau habis sholat gitu ya, gue harus, wah, Iya, kardio lah ya? Iya, karena itu kompensasi kan? Karena kita memulai lebih, lambat, harus nyampe di finish bareng-bareng, ya gue harus kejar temen-temen gue. Ya soalnya gak main-main, langsung jadi, ya bukan langsung sih ya, semua proses, cuma maksudnya sekarang sudah menjadi seorang ketua perba psikotatan meren gitu loh. Sebuah proses yang pasti tidak main-main gitu loh. Iya, passionnya disitu ya. Passion ya? Iya, dan akhirnya, menyebut gue sih, akhirnya, passion dan lain-lain, bisa bikin kita terikat sama suatu hal yang kita cintain. Oke, tapi maksudnya, agak jauh sih, walaupun mirip ya, maksudnya, Bang Adin kan dulu suka musik, tiba-tiba ke basket nih, gitu, kenapa tidak dilanjutkan saja, menjadi rockstar itu loh. Akhirnya, perjalanan jadi atlet, atlet pelajar hari itu, banyak, memberikan kesan gitu ya. Jadi atlet itu sebenarnya disiplinnya tinggi loh. Dan itu akhirnya mengajarkan gue, banyak hal filosofi hidup. Basket itu akhirnya menjadi olahraga yang kita, gak boleh mundur. Karena kalau mundur, kita backcourt. Terus basket itu, Mas Bagas harus tahu, basket itu olahraga yang paling pancashila banget. Nah, kenapa tuh? Sila kelima apa? Kehadilan sosial. Main basket itu, kita punya hak yang sama untuk bikin poin. Kalau main bola, gitu, itu jatahnya penyerang kan, jatahnya striker, bikin goal. Back ya, hoki-hokian lah, apalagi keeper kan, jarang banget bisa bikin goal. Di basket, semua bisa bikin poin. Dan di basket, semua punya kewajiban bertahan. Adil gak? Adil sih. Dan basket, nyajarin kita berdemokrasi. Begitu pelatih udah putusin, oke, first teamnya ABCDE ya. Kita gak bisa protes. Atau begitu pun misalnya, wasit call kita, ngasih kita hukuman gitu ya. Lu bisa protes gak? Lu gak bisa protes berlebihan. Jadi kita, anak-anak basket, diajarin berdemokrasi dari dini. Dan basket itu, olahraga yang paling ngajarin persatuan. Gue gak bisa milih, satu tim, gue hanya bermain sama sesama orang Jawa, sama orang Padang, atau bahkan temen-temen Tiongongga. Siapapun temen gue bermain, yaudah itu tim gue. Dan akhirnya bondingnya terbangun, Brotherhoodnya ada. Dan, ada nilai kemanusiaan yang adil beradab? Ada. Begitu temen lo jatuh, kita tuh berebutan untuk bangunin mereka. Iya. Dan yang paling penting, dan ini mungkin lu gak tau, kenapa tuh? Kita ini paling religius. Wah, kenapa tuh? Udah lah. Sholat itu sehari cuma lima kali. Anak basket, satu pertandingan, berdoa bisa tujuh kali. Bahkan kalau pelatih gue ngambil timeout dulu, gue berdoa dulu. Sebelum pertandingan, kita pasti berdoa. Oke? Mau masuk game, kita pasti berdoa. Jenda antar kuartal, kita pasti berdoa. Dan doanya anak basket, kalau mau pertandingan, itu udah kayak Tuhan tuh berhasil di depan kita. Jadi kurang religius apa anak basket ini? Wow, sudah nasionalis, religius, walang ngapin berarti basket. Filosofis banget kan? Sebuah filosofi yang jujur, saya baru denger sih. Karena kan maksudnya, saya tidak pernah menyentuh rahang itu. Teman-teman mah ada gitu. Dan ternyata memang, se-filosofis itu ya, sebuah basket, ada cuma bola basket gitu. Oke, oke. Mungkin, mas Nasuna ini personal nih dari saya nih. Saya gak tau banyak sih, tapi bisa disebutin gak nih? Pemain favorit lah, yang menjadi idola dulu, mungkin pas SMA, gila, gue pengen banget nih kira-kira dia nih. Semua orang di sawan itu gitu ya kan. Siapa tuh? Semua pasti bilang Jordan lah. Oh, Jokowi no be like Mike gitu. Dan itu jadi ukuran kan. Betapa Jordan agar-gara membuat showcase di basket ini menjadi olahraga yang meleninya gitu. Dan yang paling penting agar-gara Jordan menjadi pelaku olahraga yang brand-nya gitu ya. Jauh lebih lama bertahan dibandingkan karir basketnya dia. Hari ini sekarang happening semua mau pake Air Jordan, harganya puluhan juta, bahkan ada ratusan juta, masih dicari kolektor-kolektor. Dan bagi gue sih hari ini, Jordan sih akan tetap jadi sebuah role gitu. Role model ya. Dan ngomong-ngomong soal Jordan, bahasanya jadi kayak inget nih. Koleksi bang. Ah, nah. Gue bukan tipikal anak basket yang kayak gitu tuh. Oh, bukan. Iya, gue lebih baik spend gue punya rejeki yang selikit ini untuk ngurusin anak-anak. Oh, oke. Gitu loh. Oke, gak apa-apa juga sih. Gue lebih baik misalnya beliin tim gue sepatu gitu loh. Karena basket ini gak boleh jadi olahraga eksklusif. Kita kan selama ini juga terjebak, wah basket mah olahraga orang kaya gitu. Segala macem. Makanya kita beruntung hari ini banyak produk-produk lokal gitu yang bisa menyediakan sepatu basket dengan kualitas yang menurut gue cukup, bagus, dengan harga yang terjangkau. Dan tugas gue sebagai regulator, tugas gue sebagai orang yang menjalankan si organisasi ini adalah memastikan bahwa basket ini menjadi olahraga yang inklusif. Basket ini bisa dinikmati tidak hanya oleh orang-orang yang punya kemampuan finansial lebih lah. Karena orang-orang yang punya bakat tapi tidak punya kemampuan lebih itu yang harus gue rawat juga kan. Iya, iya, iya. Jadi daripada beli Jordan 1 biji mendingan gue beli sepatu agak banyak bisa dibagi-bagi. Ah, iya. Berarti memang bukan kolektor lah ya. Ya, emang ke sportnya aja gitu. Bukan kebiasaan. Banyak karakter sih. Iya, iya. Kan banyak juga tuh. Bahkan orang beli Jordan bukan buat main basket tapi buat di pajang ya. Di pajang. Banyak juga seperti itu ya. Dan ngomong-ngomong soal basket juga nih. Saya sempat dengar kalau Dewa United kan ada basket juga. Oh iya, iya. Nah itu katanya di Tangerang. Nah, apakah itu gara-gara apa tuh? Apakah gara-gara Bang Andri-nya? Ah, enggak lah. Dewa United ini kan akhirnya klub profesional yang menurut gue sih salah satu yang terbaik ya kalau berbicara manajemen. Dia punya fasilitas tuh yang menyiapkan segalanya. Tidak hanya di basket. Di sport dan di sepak bola nih juga. Fasilitas dia juga menurut gue yang terlengkap. Dia punya. Selain akademi, dia punya dormitori, dia punya fasilitas latihan menurut gue sangat oke lah. Dan memang itu kebetulan aja. Kebetulan komisarisnya Dewa United sahabat gue proses pindah dari Surabaya nyari home base buat main IBL-nya minta tolong akhirnya gue coba bantu aja sih. Tapi sekali lagi ya basket mengajarkan itu saat temen lo calling butuh bantuan ya sama kayak temen lo jatuh di lapangan lo harus sempat bantuin kan. Iya, iya, iya. Itu akhirnya terbawa. Oke, oke, oke. Walaupun temen lo lebih berat dari lo gitu ya. Bantuin dulu. Walaupun masalah yang dimintain tolong berat ya udah bantuin aja dulu. Tapi iya terus juga mungkin kita bisa kembali lagi ke short movie yang saya tonton tadi judulnya itu kalau nggak salah udah saya betul-betul. Saatnya yang muda menata kota itu judulnya ya. Di situ saya baru sadar bahwa wah orangnya ini sering banget nih gue liat nih kalau pengen ke TJ deket rumah. Saya kan biasanya ini bang ke halte CBD di situ kan ya itu kan biasanya ada tuh. Terus juga banyak banget di situ kalimat-kalimat tagline yang sering dipake nih sama Gen Z kali lah ya. Kayak apa apa gitu rakyat sejati eh sorry bukan menyalah abangku gitu-gitulah pokoknya. Nah kenapa Bang Andri memilih poster seperti itu atau pemilihan katanya tuh yang kekinian kali ya terusan nekat. Kenapa tuh Bang? Kira-kira Bang. Yang pertama adalah gue nggak pengen kontestasi politik itu menjadi ruang orang hanya menjual sensasi. Makanya di media yang itu di media sosialisasi yang itu semua. Semua yang berbau-bau Gen Z dan viral gue masukin. Kasih paham bosku menyalah abangku nggak ada obat segala-galanya. Tiap hari sih. Dan memang sengaja. Dan memang sengaja karena apa? Biar adilnya. Kosa kata itu nggak diambil oleh siapapun. Oke. Udah lah. Masyarakat itu jangan ditipu-tipu lagi sama urusan-urusan yang sensasional-sensasional gitu. Bagi gue sih norak gitu loh. Dan lebih baik yang norak-norak itu di gue aja gitu. Iya, iya, iya. Oh gitu maksudnya? Iya, biarkan gue aja. Oh justru gitu? Iya dong. Jadi kan nggak ada kesempatan buat kandidat lain gitu yang mau ngambil itu. Kan udah gue masukin semua. Saya juga maksudnya kalau saya lihat posternya atau apa balihola ya itu kayak komik panel gitu loh Bang. Kayak kalau baca komik itu panel-panel terus pemilihan warnanya gitu loh. Kayak siapa sih nih? Oh ternyata. Karena akhirnya gue sampai pada satu hipotesa begini. Kenapa Bang? Kesimpulan awal gue menjalani proses gue di politik praktis menjadi politisi itu adalah bahwa masyarakat pemilih gue itu sudah nggak peduli dengan penampilan gue. Jadi rambut gue dulu segini. Gue ini ketua badan kehormatan di DPRD. Yang ngurusin urusan masalah etik. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang laporin ini anggota dewan segala macam. Yang ngidang tuh gue. Gue ketua badan kehormatan. Dan lo bayangin ada seorang ketua badan kehormatan yang ngurusin urusan kehormatan si anggota-anggota dewan tuh rambutnya gondrong segini. Senengnya pakai celana jeans dan kawasan. Karena akhirnya gue belajar sama masyarakat pemilik gue. Gue sempet potong rambut. Itu ibu-ibu semua malah protes. Kenapa? Semua bilang keren-keren kemarin aja pandri gondrong aja. Kenapa? Karena ujurma follower tanjaman kola. Lo jangan melihat siapa yang berbicara harus dengerin apa yang diomongin. Karena akhirnya kinerja itu jauh lebih tenggi berbeda dengan penampilan. Penampilan bisa menipu lo tapi kinerja jangan langsung berdampak sama hidup lo. Oke. Terus juga kan yang ini ya apa namanya saatnya apa tuh di? Yang muda. Saatnya yang muda menata kota. Nah apakah maksudnya yang muda nih maksudnya ingin membangun para orang-orang rakyat genzi ini atau maksudnya ingin menunjukkan bahwa gue muda nih dan gue bisa menata kota ini gitu. Maksudnya gimana tuh bang? Jadi kalau kita boleh ngutip Bung Karno ya. Bung Karno bilang cuma butuh 10 anak muda untuk menguncang dunia. Oke. Dan gue percaya banget saat kita punya mimpi 2045 itu akan menjadi the gold generation menjadi generasi emasnya Indonesia gitu ya. Dan sudah di inisiasi ini matemat bola hari ini gitu ya. Dan buat gue adalah memastikan bahwa generasi berikutnya akan menjadi generasi emas. Generasi berikutnya akan menjadi generasi penggerak. Generasi berikutnya agar menjadi generasi yang tidak terhalang akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan dan macam-macam gitu. Informasi segala macem itu menjadi penting. Dan membangun kesadaran anak muda ini kan gak gampang. Genzi ini generasi yang paling ajaib. Adek-adek gue ini paling ajaib lah. Mereka sangat dekat dengan teknologi. Mereka sangat dekat dengan informasi. Lo gak bisa bokisin mereka gitu. Kita agak kurang dikit aja mereka gak bisa terima. Dan lo pernah bayangkan obrolan Genzi itu adalah obrolan investasi. Mereka di umur 20 tahun, 20 tahun, udah ngomongin, iya gue kemarin investasi sini, ada yang udah punya coffee shop, segala macem, kurang ajaib apa. Gue misalnya milenial di umur-umur segitu aja, boro-boro. Dan maksud gue harapan ini gede. Cuma tinggal jangan sampai mereka tidak berpartisipasi aktif di politik. Karena politik ini akhirnya mempengaruhi banyak hal. Kebijakan yang dikeluarkan dalam urusan politik ini mempengaruhi banyak hal. Logikanya gini, kita bisa ngumpulin orang seribu untuk berbuat kebajikan, hal baik. Tapi cuman seribu orang doang yang akan menikmati manfaatnya. Tapi satu kebijakan, oke, bisa buat dinikmati oleh sejutaan orang. Jadi seribu kebajikan gak ada apa-apanya dibandingkan satu kebijakan. Dan disitulah peran politik mempengaruhi yang namanya kebijakan publik. Oh, berarti ya memang benar ya untuk anak-anak muda ini. Dan mereka lebih bisa dibilang Bang Andri salah satu targetnya adalah anak-anak muda ini lah ya untuk bisa lebih membangun lagi gitu loh. Terutama ya kota Tangerang. Ya karena anak-anak muda di Tangerang ini juga punya potensi yang gede-gede banget. Bisa tanggal 18 Juli gue undang teman-teman buat dateng ke Gorotangerang. Gue bikin turun main basket antara SMP. Tahu gak judul acar apa? Apa? Bocil Pride. Wow, sebuah nama. Iya, bagi orang apa sih Bocil? Ini Bocil Pride. Gak boleh ada kakak-kakaknya semuanya itu pastanya anak SMP. 90 sekolah. Pesertanya ada 1080. Pesertanya atau pemainnya doang. Oke, belum penontonan segala macem. Gue undang lo 18 Juli. Kita akan lihat si anak-anak ini, si Bocil-Bocil SMP ini. Mereka akhirnya punya Pride itu. Dan kita harus kasih itu kan. Gue tuh akhirnya harus bikin etalase-etalase itu. Bahwa akhirnya si anak SMA juga harus punya Pride buat di generasi dia. Anak SMP juga akan punya Pride gitu. Biar apa? Biar mereka nggak membuli generasi di bawahnya. Mereka sudah puas lah di era itu. Selama gue SMP gue udah begini, gue udah begini. Jadi begitu adik-adiknya, si anak-anak SD ini naik ke SMP, nggak ada lagi gitu keinginan buat ngebully. Karena semua sudah puas. Jadi kalau di basket itu, ada yang namanya sport, science. Jadi ada yang namanya mobilisasi energi. Anak-anak di bawah umur 15 tahun itu memang punya kewajiban untuk kita berikan ruang mereka mengakses. Energi mereka harus termobilisasi. Jadi nyampe rumah tinggal tidur. Jadi kalau hari ini terus kita ketemu peristiwa geng-geng motor di sana anak SMP. Karena mereka ini secara adrenalin, secara genetik, mereka masih punya energi besar yang harusnya disalurkan. Dan gadget ini, lu main mobil legend gitu kan, energi lu juga nggak habis. Mereka harus matuh ruang-ruang itu, energi mereka habis, mobilisasi energi mereka cukup, nyampe rumah tinggal tidur. Berarti sudah terpenuhi semua lah ya? Berarti Bocil Pride itu nanti baru mulai turnamen. Nggak, itu di tahun kemarin udah. Di tahun kemarin udah. Di tahun ke-2. Dan tahun ke-2. Tahun kemarin pembukaannya gue bikin scrimmage run selawan Dewa United. Tahun ini gue juga lagi mikir mau bikin gimmick apa. Tapi yang paling penting ini lebaran anak basket lah di Tangerang gitu loh. Dan anak-anak basket ini harus main di beberapa turnamen di tempat gue baru mereka bisa mengklaim. Dan itu pride buat mereka. Gitu loh. Dan akhirnya mereka FOMO kalau mereka nggak ikut itu gitu loh. Iya, iya. Iya, jadi akhirnya gue coba baca algoritmanya bahwa oke, saat lu bikin event, ya bikin event, saat lu bikin event ini akhirnya lu butuh effort. Tapi saat lu bikin movement, ya, segala sesuatu menggelinding dengan sendirinya. Dan apa yang gue kerjakan di Tangerang nih, tidak hanya di basket, dengan senior-senior gue misalnya pelaku seni, musik, segala macem, skena musik, terus berapa teman-teman yang lain gitu ya. Saat kita bikin movement tuh kayaknya gelindingannya lebih cepat. Dibandingkan buka event. Event tuh agar kita harus cari ini, sponsor ini, segala macem gitu kan. Tapi kalau bikin movement tuh kayak lebih effortless gitu teman-teman dateng bawa ini, bawa itu, dan lebih cepat jadinya sih. Oke. Wah, ya, ya, ya. Terus juga tadi kita ngobrol kan basket-basket-basket tiba-tiba musik nih. Nah, saya pengen nanya tentang musik nih bang. Ini setelahnya cukup sering nih bang, ngerus-ngerus saya pengen tentang musik atau film. Terus saya nonton filmnya kan yang dokumenter itu. Dulu musik. Oh musik. Nah, dulu bang Bang Andri, mainnya musik awal. Band-nge-band bang? Band-nge-band. Nge-band. Jadi, gue punya band SMP tuh bawahnya grunge. Grunge? Oke. Nirvana. Oke, oke. Karena cuma bertiga kan dan gue main bass segala macem. Terus, gue sangat suka musik punk. Gue suka musik-musik yang rebel. Mungkin karena anak-anak SMP gitu ya. Tapi sekali lagi, begitu di kampus, gue ketemu sama bener-bener penggiat-penggiat punk itu. Dan punk ini bukan seperti yang image hari ini. Gue pernah berdebat sama temen gue satu komisi saat kita manggil hiring Kasatul PP. Ini Pak Ustadz yang mungkin gue spill. Ada Pak Ustadz dari partai Islam tertentu gitu ya. Oke. Lagi hiring bareng gue tiba-tiba dia ngomong gini. Gak salah, gak salah. Gue tidak menyalahkan. Dia ngomong ke Kasatul. Pak Kasat, tolong dong itu anak-anak punk di perempatan ini diberesin. Gue dengan spontan gue bilang, Pak Ustadz, itu bukan anak punk. Itu anak jalanan. Kamu main, gue kan itu bukan anak punk. Oh gitu ya Pak Ustadz. Baru akhir gue ngomong. Pak Ustadz itu bukan anak punk. Punk itu pandangan hidup. Pak Ustadz tau gak? Di punk itu ada namanya strict age. jangankan mereka narkoba narkoba. Ngerokok aja enggak. Free sec aja enggak. Dan itu ada. Kita kan gak tau itu. Dipikirin anak punk itu agar yang rambutnya mohak gitu kan. Terus yang pakai rantai-rantai. Nggak lah gitu loh. Dan ini kan ada banyak hal-hal yang menurut gue akhirnya gue ngambil banyak filosofi sih. Dan kenapa harus musik? Akhirnya pemimpin itu juga harus punya sense. Kepekaan terhadap rasa itu jauh lebih penting. Dan menurut gue akhirnya musik bisa lebih menghantarkan gue. Bridging gue terhadap membangun rasa itu jauh lebih gampang melalui seni. Oke. Dulu megang apa? Main bass. Oh bass? Oh saya gak pernah ilmi dah bass. Gitar bisa apa? Bisa lah. Bass dulu apa gitar? Gitar dulu. Gitar dulu kan. Tau gak kenapa akhirnya gue bisa main gitar? Nah kenapa? Menghindari disuruh sama abang-abangan. Kenapa? Jadi kalau nongkrong gitu ya kita kan jadi kenapa sih gue nyaman di organisasi bagi gue organisasi itu gak ada beda sama tongkrongan. Oke. Gitu loh. Mereka kalau di organisasi ada hirarki di tongkrongan itu ada layer kan. Jadi ada yang ade-adean ada yang abang-abangan ada yang pair to pair to. Bagi gue ada tingkatan itu di tongkrongan. Bedanya kita gak punya AD ART aja. Iya. Jadi budaya organisasi sama budaya tongkrongan mirip-mirip. Nah biar gue gak disuruh sama senior-senior itu untuk beli ini beli itu segala macem gue belajar main gitar. Jadi saat tongkrong gue belajar gue main gitar. Jadi ada libinya senior-senior gue lagi gencreng. Yaudah, lo yang jalan gitu. Wah, dupor. Oh gitu. Jadi sudah berpolitik dari zaman kecil. Wah, sebuah apa namanya trik lah ya buat teman-teman yang ada disini. Kalau misalnya disuruh apa sih beliin ini-beliin ini yaudah gue lagi gencreng. Dulu biasanya emang kalau nongkrong-nongkrong gitu nyanyiinin lagu apa? Wah, kalau zaman dulu banget gitu ya. SMP kah? SMP. SD lah ya. Gue udah nongkrongan SDM. Wah, jauh ya umurnya ya. Tapi akhirnya banyak filosofi kehidupan yang gue dapet dari abang-abang gue anak-anak SDM itu. Gue belajar mereka itu akhirnya punya yang namanya loyalitas, mereka punya solidaritas. Dan itu value. Itu nilai hidup yang menurut gue sampai hari ini gitu ya, masih inherent sama apa yang gue jalanan. Karena lo gak bisa juga akhirnya menjadi makhluk yang antisosial. Lo harus tetap. Kenapa Plato di tahun 503 itu dia bilang homo-homini lupus, manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Coba kita pikir, serigala itu puncak rantai makanan. Badannya gak lebih besar dibandingkan singa, larinya gak lebih cepat dibandingkan cita. Tapi dia bisa bertahan hidup jadi puncak rantai makanan karena dia bertarung dengan kawanannya. Jadi Plato mengajarkan kita untuk kita tidak menjadi manusia yang tidak bersosialisasi. Wah, cip-cip dip gini. Wah, kalau misalnya ini kayaknya makin banyak nih ya Bang. Ini baru dip sekarang nih kita. Jadi mulai ke jantifis-jantifis di dalam dalam. Paling informasi, dulu Bang Anda di Mustopo juga ya? Dulu Bapak saya lulusan Mustopo. Satunya Mustopo. Lulusan 95. Tapi dia visip. Sama. Oh, Bang Anda visip juga? Gue itu Ketua Senat di 2006-2007. Tadi sebut baca juga di Ketua Senat ya. Gue AI-nya visip Mustopo. Iya, iya, iya. Busnya juga di situ. Selatan banget kan? 92 kita masih dalam. Iya, iya, iya. Jawa. Oke, kalau gitu lah banyak sekali. Thank you Bang Andri sebelumnya. Sangat asik sekali ya. Kalau gitu teman-teman jangan lupa juga di subscribe dan juga di like. Comment lagi mungkin kita mau menghadirkan siapa gitu di WT selanjutnya. Thank you Bang Andri sekali lagi. Kalau gitu ketemu lagi kita di WT selanjutnya. Thank you teman-teman. sub indo by broth3rmax